Timun Suri, buah segar untuk berbuka puasa Hmm, segarnya, nikmatnya berbuka puasa dengan buah-buahan yang kayak gizi Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk Aktifkan loncengnya ya Lalu jangan lupa juga like dan share video ini Terima kasih Buah ini seringkali diburu saat bulan puasa tiba Biasanya sering dipakai untuk campuran es buah Selain bisa dicampur untuk menu buka puasa seperti es campur Ada juga yang lebih suka langsung mencampur daging buah timun suri dengan sirup dan tambahan es batu saja Rasanya, hmm, tentu saja nikmat Kebanyakan petani timun suri hanya menanam saat menjelang Ramadan saja Saat bulan Ramadan, penjual akan menyediakan stok timun suri lebih banyak karena banyak permintaan Timun suri dalam bahasa latinnya disebut kurkumis latifus Kandungan timun suri itu baik untuk tubuh loh Soalnya, hampir 90% kandungan timun suri terdiri dari air Mantas saja jadi segar Nah, kandungan vitamin dan mineral di dalamnya dapat mengikat racun di dalam tubuh Selain rasanya enak dan menyegarkan, buah timun suri punya manfaat besar untuk tubuh Asik, jadi tetap fit saat menjalankan puasa Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Sampai jumpa di video selanjutnya